Pada saat ini, di bintang langit dan bumi, banyak tetua berkumpul dan membentuk formasi teleportasi sementara. Cepat! Yu Siu Jun berkata dengan cemas, mengapa kecepatan membangun formasi teleportasi begitu lambat? Jika sesuatu terjadi pada Siaping, dapatkah Anda memikul tanggung jawab? Kenapa kamu tidak mempercepat? Dia menata para tetua dan mendesak. Elder, kita sudah sangat cepat. Perlu waktu untuk menemukan koordinat spasial World Head Planet. Tetua di samping berkata tanpa daya. Mereka sudah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Yu Siu Jun juga mengetahui hal ini, tetapi beberapa jam telah berlalu. Bandit Shell Merah pasti telah mencapai planet utama dunia dan mungkin sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Dia hanya berharap Siaping bisa menjadi pintar dan tidak bertarung sampai mati dengan Bandit Shell Merah. Akan lebih baik jika dia mengulur waktu sampai bala bantuan mereka tiba. Kami telah berhasil. Tepat pada saat ini, seorang tetua berteriak. Cepat-cepat-cepat, aktifkan formasi teleportasi dan teleport ke World Head Planet. Yu Siu Jun berteriak. Para tetua segera berdiri di formasi teleportasi sementara dan menunggu. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Hong gelombang-gelombang. Formasi teleportasi mengeluarkan cahaya besar dan bergetar. Detik berikutnya, Yu Siu Jun dan puluhan tetua sekte langit dan bumi menghilang dan dipindahkan ke langit di atas planet utama dunia. Bandit Shell Merah, beraninya kau menyerang wilayah sekte langit dan bumi. Keluarlah dan matilah. Saat dia tiba, Yu Siu Jun berteriak. Aura menakutkan menyelimuti sekeliling, mencoba menemukan Bandit Shell Merah dan membunuh mereka. Gelombang suara seperti itu mengguncang lingkungan sekitar dan mempengaruhi seluruh planet. Tapi bahkan setelah dia berteriak, lingkungan sekitar masih sepi. Tidak terjadi apa-apa. Wajah lama Yu Siu Jun sedikit malu. Dia merasa telah mengaum dengan sia-sia. Para tetua di sekitarnya juga saling memandang dan merasa ada yang tidak beres. World Head Star terlalu pendiam. Sepertinya tempat itu tidak diserang oleh Bandit Shell Merah. Tidak ada tanda-tanda perang akan meluas. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya tidak ada aura Bandit Shell Merah, dan World Head Planet sepertinya tidak diserang. Mungkinkah intelijennya salah dan Bandit Shell Merah tidak datang ke World Head Planet? Seorang tetua mengedipkan matanya dan menyuarakan dugaannya. Itu tidak mungkin. Bandit Shell Merah tidak mungkin bisa menyembunyikan keributan sebesar itu. Terlebih lagi, mereka adalah bajak laut antar bintang. Mereka kejam dan kejam. Tidak mungkin mereka tidak bergerak setelah menyiapkan pasukan sebesar itu. Pembentukan. Menurut kepribadian bajak laut antar bintang ini, mereka tidak akan takut pada sekte kelas suci. Mereka hanyalah sekelompok orang yang putus asa. Tetua lainnya menggelengkan kepalanya. Mari kita cari kakak muda sia dulu dan tanyakan padanya apa yang terjadi, kata Yu Siu Jun, merasa bahwa ini adalah metode yang lebih dapat diandalkan. Semua tetua mengangguk setuju. Suara mendesing. Dalam sekejap, mereka merasakan aura Xiaoping dan langsung berteleportasi ke vila tempat Xiaoping berada. Siapa kamu? Ini adalah wilayah World Chief Star. Siapa yang berani menyerang? Apakah mereka ingin mati? Yu Siu Jun dan yang lainnya baru saja muncul di langit di atas vila ketika tentara di sekitarnya segera mengetahui keberadaan mereka. Mereka semua berteriak dengan marah, berusaha mengusir kelompok penjajah yang tiba-tiba muncul ini. Kami adalah tetua dari fraksi Qian Kun. Yu Siu Jun mengungkapkan identitas mereka dan mereka perlahan turun. Seorang tetua dari fraksi semesta. Mendengar hal tersebut, banyak prajurit yang terkejut dan buru-buru meminta maaf. Mereka tidak menyangka akan muncul begitu banyak orang penting. Apakah mereka bala bantuan kali ini? Mereka langsung mengagumi Xiaoping. Bagaimana murid-murid fraksi Qian Kun sebelumnya bisa begitu mampu? Terkadang, ketika mereka meminta bantuan, tidak ada sinyal selama beberapa bulan. Tapi sekarang Xiaoping meminta bantuan, bala bantuan tiba dalam beberapa jam. Mengapa perbedaan antar manusia begitu besar? Kami menerima permintaan bantuan dari World Head Star. Dikatakan bahwa Red Scarf Bandit menyerbu, tapi mengapa sekarang begitu tenang? Apakah Red Scarf Bandit mundur dan tidak menyerang World Head Star? Yu Siu Jun menyuarakan keraguannya. Tidak. Prajurit itu menggelengkan kepalanya. Para Bandit Shell Merah memang menyerbu bintang kepala dunia. Saat itu, ribuan kapal perang dan benteng alam semesta muncul. Para elit Bandit Shell Merah semuanya keluar, bahkan pemimpinnya pun muncul. Saat itu, bintang kepala dunia sedang dalam bahaya dan berada di ambang hidup dan mati. Banyak orang ingin melarikan diri dengan kapalnya, tetapi pada saat itu, Tuan Yangbu melangkah maju dan bertarung bersama mereka di langit berbintang yang gelap. Mereka bertempur selama beberapa jam, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Pada akhirnya, Bandit Shell Merah semuanya musnah. Semua kapal perang dan benteng alam semesta hancur. Bahkan pemimpin Bandit Shell Merah pun tewas di tangan Tuan Yangbu. Itu adalah kemenangan total. Wajahnya dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Ketika mereka mendengar berita tentang serangan Bandit Shell Merah, mereka mengira mereka pasti sudah mati. Mereka tidak menyangka siaping akan membalikkan keadaan sendirian dan memusnahkan semua Bandit Shell Merah. Apa? Kamu pasti bercanda. Mereka adalah Bandit Shell Merah dan mereka mengirimkan semua elit mereka. Dia memusnahkan mereka sendirian. Dan dia hanya berada di alam inti emas. Bagaimana dia bisa bertarung dalam ruang hampa? Jangan bercanda. Yu Siu Jun dan yang lainnya tercengang. Seolah-olah mereka mendengar cerita fantasi. Menurut pemikiran mereka, menghadapi Bandit Shell Merah, siaping bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Tapi apa yang mereka dengar, siaping tidak hanya tidak melarikan diri, dia juga menghadapi mereka secara langsung dan bahkan memusnahkan semua Bandit Shell Merah. Sungguh konyol. Tentu saja ini bukan lelucon. Sistem pengawasan di seluruh bintang utama dunia juga merekam adegan pertarungan Tuan Yang Bu dengan Bandit Shell Merah. Tapi karena pertempuran itu terlalu intens, sistem pengawasan dihancurkan setelah pertempuran itu. Tidak banyak yang terekam, namun meski begitu, kita masih bisa melihat pertarungan heroik Tuan Yang Bu. Prajurit itu berkata dengan bangga. Yu Siu Jun dan yang lainnya tidak membuang waktu dan segera membiarkan para prajurit menonton rekamannya. Benar saja, mereka segera melihat siaping meninggalkan bintang utama dunia, meninggalkan pesawat ruang angkasa dan bertarung dengan Bandit Shell Merah dan beberapa ahli rilem Returning Truth dalam ruang hampa. Sayangnya, rekaman berhenti saat siaping berkelahi dengan Wu An dan yang lainnya. Adapun apa yang terjadi setelah itu, sistem pengawasan tidak mengetahuinya karena sistem pengawasan di sekitarnya hancur setelahnya. Namun meski begitu, mereka dapat melihat melalui rekaman bahwa kekuatan tempur siaping sebanding dengan ahli rilem Returning Truth. Untuk sesaat, mereka bersemangat. Aku tidak menyangka kakak muda siap menjadi begitu kuat. Dia hanya berada di alam inti emas, tapi dia sudah sebanding dengan ahli alam kembali kebenaran. Ini adalah bakat seorang sage. Dia menunjukkan kekuatan tempur yang tak terkalahkan di usia muda. Dia tak terkalahkan di generasinya. Sekte Kiankun sangat beruntung bisa merekrut murid mengerikan seperti itu. Pada saatnya nanti, saudara muda siap pasti akan menjadi seorang sage. Ya, pada saat itu, Sekte Kiankun kita akan memiliki empat sage. Kita dapat sepenuhnya mendominasi alam semesta timur. 1592 Tentu saja, tidak ada seorang pun yang tahu bahwa siaping telah bertarung dengan banyak malaikat dan bahkan memusnahkan mereka semua pada akhirnya. Jika tidak, masalah ini akan menyebabkan kejutan yang lebih besar bagi banyak orang tua. Lagipula, setiap rajurit dari ras malaikat sangatlah menakutkan. Kekuatan mereka jauh melampaui bandit syal merah. Mereka adalah ras pertarungan yang termasyur di alam semesta, dan mereka pernah mengejutkan suatu zaman. Momong-momong, di mana yang budong sekarang? Yu Siu Jun menyebut nama samaran siaping karena dia tidak ingin identitas siaping terungkap untuk saat ini. Tuan yang buping saat ini sedang berkultivasi dan memulihkan luka-lukanya. Dia mungkin tidak bisa keluar dalam waktu singkat. Bagaimanapun, dia baru saja mengalami pertempuran yang sangat tragis. Rajurit itu menunjukkan bahwa siaping sedang mengasingkan diri dan belum bisa keluar. Sembuh dari cedera. Banyak tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggupkan kepala. Setelah bertarung dengan begitu banyak bandit syal merah, tidak peduli betapa gagahnya mereka, mustahil bagi mereka untuk tidak terluka. Itu normal bagi mereka untuk mengasingkan diri untuk pulih dari luka-luka mereka. Sepertinya aku tidak bisa bertemu dengan kakak muda Xia untuk saat ini. Seorang penatua mengeluh. Dia tahu bahwa sekali inti emas mengasingkan diri, itu akan memakan waktu setidaknya satu bulan. Kadang-kadang, mereka bahkan bisa mengasingkan diri selama beberapa bulan setelah mendapatkan beberapa wawasan. Tinggal di tempat ini hanya membuang-buang waktu saja. Tidak apa-apa, kakak junior Xia cepat atau lambat akan kembali ke sekte Kiankun. Kita tidak perlu mengganggu pengasingan adik junior Xia, kata sesepuh lainnya. Ayo pergi. Yu Siu Jun melambaikan tangannya dan membiarkan para tetua pergi. Karena Bandit Shell Merah telah dilenyapkan, tidak ada kekuatan lain yang akan menyerang World Head Star dalam waktu singkat, jadi tidak perlu khawatir tentang keselamatan Xia Ping. Dia juga meminta para prajurit ini untuk menyampaikan berita bahwa orang-orang ini datang untuk membantunya, mengatakan bahwa mereka telah datang ke World Head Planet, tetapi mereka datang sedikit terlambat, dan pertempuran telah berakhir. Setelah Yu Siu Jun dan para tetua lainnya pergi, berita tentang pemusnahan Bandit Shell Merah langsung menyebar ke seluruh alam semesta timur. Bagaimanapun, Bandit Shell Merah adalah bajak laut antar bintang yang terkenal di alam semesta timur. Mereka melakukan segala macam kejahatan, dan banyak sekali warga sipil yang dirugikan oleh Bandit Shell Merah. Sekarang, pencuri Shell Merah telah dimusnahkan oleh murid elit sekte Kiankun. Bagaimana mungkin hal itu tidak menarik perhatian semua orang? Para tetua dari berbagai sekte Sein Level sangat prihatin dengan masalah ini. Mungkinkah pewaris sejati yang mengerikan telah muncul di sekte Kiankun? Mungkinkah Bandit Shell Merah pun dihancurkan? Bagaimanapun, kehancuran Bandit Shell Merah mempengaruhi kepentingan banyak vaksi. Saat ini, di dalam ruang mutiara gunung dan sungai, Siaping saat ini sedang menginventarisasi banyak harta yang diperolehnya dari Bandit Shell Merah. Ini adalah harta karun yang telah dijarah oleh Bandit Shell Merah selama seribu tahun. Jumlahnya sungguh mencengangkan. Menguasai. Sapi hijau menghitung harta karun itu dan berkata, Kali ini, kami memperoleh 12 artefak roh tingkat tinggi, 107 artefak roh tingkat menengah, 879 artefak roh tingkat rendah, dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ia juga telah memperoleh 173 jenis ramuan roh 10 ribu tahun, ramuan roh 13.379 ribu tahun, dan ratusan ribu ramuan roh biasa. Semuanya sangat berharga. Saya tidak tahu di mana Bandit Shell Merah ini berhasil menjarah begitu banyak herbal roh. Dengan berbagai jenis spirit herb ini, kami dapat terus memperluas spirit herb garden. Ini akan menghemat banyak tenaga kita dalam mengumpulkan herbal roh. Sangat mengembirakan, karena obat-obatan roh ini sangat sulit ditemukan, dan ada banyak macamnya. Ahli alkimia biasa perlu menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menemukannya. Namun, karena kelompok Bandit Shell Merah ini menjarah di mana-mana dan tidak mempedulikan spesiesnya, mereka mampu mengumpulkan begitu banyak. Siaping sangat puas mendapatkan begitu banyak herbal roh. Kelompok Bandit Shell Merah ini hanya memberikan uang. Selain jamur roh, ada juga banyak pil obat jadi. Sapi hijau melanjutkan, ada 103.500 botol pil yin dan yang, 134.000 botol pil lima elemen, 156.000 botol pil kabut awan, dan 200.000 botol pil penyembuhan. Mungkin telah dijarah di mana-mana. Yang paling penting, kami juga menemukan 15 botol pil roh bumi dari para penggarap alam kebenaran kembali ini. Pil roh bumi. Mata siaping tiba-tiba berbinar. Pil roh bumi disebut-sebut dimurnikan menggunakan sum-sum roh pembuluh darah bumi dan 49 jenis ramuan roh berumur 10.000 tahun. Itu mengandung kekuatan obat yang sangat besar. Ini adalah pil obat kelas atas yang disukai oleh banyak kultifator tingkat kebenaran kembali. Itu digunakan untuk memperkuat kekuatan spiritual mereka dan mempercepat kecepatan kultifasi mereka. Setiap pil mahal dan tidak bisa dibandingkan dengan pil obat biasa. Jika itu sangat berguna bagi para penggarap alam pengembalian kebenaran, maka itu akan lebih berguna lagi bagi para penggarap alam inti emas. Awalnya, siaping perlu menghabiskan banyak sumber daya untuk memajukan wilayah kecil. Pil roh bumi ini seperti arang di salju. Ini bisa menghemat banyak waktu baginya untuk memadatkan kekuatan spiritual. Tapi hal-hal ini bukan apa-apa. Yang paling penting adalah kami menemukan jimat pada pemimpin bandit syal merah, jimat kayu naga. Nada suara sapi hijau itu sangat bersemangat. Jimat kayu naga, apa ini? Siaping bertanya. Ini adalah izin untuk membuka alam rahasia kayu naga. Selama kamu memiliki jimat kayu naga, kamu dapat memasuki alam rahasia ini. Sapi hijau berkata dengan suara yang dalam, mungkin tuan masih belum mengetahui asal-muasal alam rahasia kayu naga. Ini adalah alam rahasia yang sangat misterius yang telah ada sejak zaman kuno. Konon ditinggalkan oleh seorang saint yang tak terkalahkan dan mengandung rahasia besar. Di masa lalu, banyak orang telah memasuki alam rahasia kayu naga dan memperoleh kekayaan besar, memungkinkan mereka terbang ke surga. Dapat dikatakan bahwa banyak orang akan melakukan apa saja untuk memasuki alam rahasia. Entah dari mana pemimpin bandit syal merah mendapatkan jimat kayu naga ini. Anda harus tahu bahwa jimat seperti itu sangat berharga. Bahkan para murid sekte tingkat suci mungkin tidak dapat memperolehnya. Ada hal seperti itu. Siaping memandangi sapi hijau itu. Tentu saja, karena setiap seratus tahun, alam rahasia kayu naga akan mengeluarkan jutaan jimat kayu naga ke dalam kehampaan dan tersebar di seluruh alam semesta. Hanya mereka yang ditakdirkan yang dapat menemukannya. Mereka yang tidak ditakdirkan tidak dapat menemukannya. Singkatnya, itu tergantung pada keberuntungan. Kata sapi hijau. Saya juga mendengar tentang ini. Corin juga berkata, dikatakan bahwa alam rahasia kayu naga akan terbuka dalam seminggu. Menurut informasi yang dapat dipercaya, pemimpin bandit shal merah pernah memasuki alam rahasia kayu naga ratusan tahun yang lalu. Saat itu, dia memperoleh peluang besar di alam rahasia kayu naga. Diperkirakan benih tanah tumbuh sembilan surga dan beras wangi kristal diperoleh dari alam rahasia kayu naga. Itulah sebabnya dia membangun klan bajak laut antar bintang yang besar dan belum pernah dikalahkan selama ratusan tahun. Tuan, Anda harus pergi ke alam rahasia kayu naga ini. Konon harta paling berharga di alam rahasia ini adalah sumber kayu naga. Dikenal sebagai harta atribut kayu. Jika Anda bisa mendapatkannya, pasti akan mempercepat meningkatkan pemulihan mutiara sungai gunung. Ia bahkan dapat membuat ladang roh berkembang pesat dan menjadi tanah suci yang sejati bagi tumbuhan roh. Sapi hijau itu berkata dengan penuh semangat. Siaping menyentuh dagunya, lalu di mana alam rahasia kayu naga ini? Pintu masuknya sepertinya adalah sebuah planet di alam semesta barat yang disebut bintang kayu naga. Kali ini, kita mungkin perlu pergi ke alam semesta barat. 1593 Setelah berpikir sejenak, Siaping memutuskan untuk pergi ke alam rahasia kayu naga. Bagaimanapun, ini adalah peluang besar dan ada harta karun atribut kayu seperti sumber kayu naga. Dia tidak bisa melewatkannya. Tapi masih ada waktu seminggu, jadi dia tidak terburu-buru. Dia pertama-tama akan berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari untuk meningkatkan kondisinya ke puncak. Hanya dengan begitu dia dapat menghadapi serangkaian tantangan berikutnya. Saat Siaping berkultivasi, berita tentang dia yang memusnahkan bandit syal merah dengan cepat menyebar ke alam semesta timur. Pada saat yang sama, banyak mata-mata datang ke World Head Star untuk menggali kebenaran di balik masalah ini. Bagaimanapun, bandit syal merah yang telah menimbulkan masalah selama ratusan tahun telah dimusnahkan. Ini adalah masalah besar yang dapat mengguncang alam semesta timur. Hasilnya, penyelidikan terhadap mata-mata ini mengungkap identitas asli Siaping. Itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Hal ini mengejutkan banyak kekuatan di alam semesta timur. Hal ini terutama terjadi pada Sekte Lima Elemen, Sekte Lingyun, dan Sekte Sein Reng lainnya yang dekat dengan Sekte Kiankun. Banyak murid dan tetua menjadi pucat karena ketakutan, hampir tidak berani mempercayai informasi ini. Dia baru saja memasuki Sekte Kiankun selama dua tahun dan dia telah mencapai alam inti emas. Kecepatan kultivasinya terlalu cepat, obat apa yang diminumnya. Bahkan seorang jenius yang luar biasa pun tidak akan begitu menakutkan. Rahasia apa yang dia miliki. Tidak apa-apa jika itu hanya kecepatan kultivasinya, tetapi kekuatan tempurnya juga menakutkan. Dia bahkan bisa membunuh ahli Rilem Returning Truth. Ini terlalu berlebihan dan sulit dipercaya. Inilah potensi seorang suci. Selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi seorang suci. Mengapa kesenjangan antara orang-orang begitu besar? Mengapa murid-murid kita tidak sehebat Siaping? Sepertinya kita kurang mengawasi mereka. Itu sebabnya mereka selalu ceroboh dan budidaya mereka tertinggal. Saya ingat ada beberapa alam rahasia yang berbahaya. Mengapa kita tidak melemparkan mereka ke sana untuk berlatih? Mungkin mereka dapat merangsang potensi murid langsung dalam bahaya. Lumayan, ide ini lumayan. Ayo lakukan ini. Kita harus terlalu memanjakan mereka. Kita harus lebih kejam. Para tetua dari berbagai sekte berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka benar-benar terstimulasi oleh masalah Siaping yang maju ke alam inti emas dan bahkan melompati level untuk menantang dan membunuh pencuri Shalmerah. Semuanya tidak yakin seolah disuntik stimulan. Mereka tidak percaya bahwa murid mereka tidak bisa dibandingkan dengan murid langsung dari sekte Kiankun. Mereka semua merasa harus meningkatkan intensitas latihan dan merangsang potensi murid langsung yang tidak terbatas. Keputusan ini juga menyebabkan banyak murid menangis sedih. Mereka langsung membenci Siaping, dalang semua ini. Apa-apaan ini? Para tetua sekte pasti sudah gila. Tak disangka mereka akan datang dengan misi mengirim kita ke alam rahasia binatang buas. Tempat itu dihuni oleh sejumlah besar binatang buas kuno, dan setiap salah satu dari mereka sangat ganas, mereka suka memakan manusia. Bukankah kita hanya akan menjadi makanan tambahan bagi binatang buas itu dengan menuju ke alam rahasia binatang buas? Itu tidak ada artinya sama sekali. Alam rahasia binatang buas mungkin berbahaya, tapi ini tetaplah dunia biasa. Ada hutan, gunung, laut, dan sebagainya. Selama kita menemukan tempat untuk bersembunyi, kita tidak akan berada dalam bahaya apapun. Tapi tetua sekte kami ingin kami pergi ke alam rahasia penjara hitam yang legendaris untuk berlatih. F. Chuck, itu adalah alam mistik penjara hitam, alam mistik yang seperti api penyucian di bumi. Ada gunung berapi di mana-mana, dan itu adalah tempat terpencil dengan suhu yang sangat tinggi. Bahkan sehelai rumput pun tidak dapat bertahan di sana. Dikatakan bahwa ada banyak sekali penjahat keji yang dikurung di tempat itu. Laki-laki cantik seperti kita memasuki tempat itu adalah bunuh diri. Jika kita tertangkap, kita bahkan tidak bisa melindungi tubuh kita. Ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Mengapa para tetua menjadi gila? Mengapa mereka tiba-tiba membuat misi pelatihan ini? Apakah ada yang salah dengan kepala mereka? Itu semua karena siaping dari sekte Kiankun. Baru-baru ini, orang itu membuat berita besar. Dia memusnahkan bandit syal merah yang telah menimbulkan kekacauan di kosmos timur selama bertahun-tahun. Dia membunuh seorang kultifator alam asal yang kembali dengan sebuah budidaya inti emas dan menantang seseorang dari alam budidaya yang lebih tinggi. Bukankah begitu? Ketika masalah ini menyebar, banyak tetua yang gelisah. Mereka memutuskan untuk memperkuat pelatihan bagi kami, pewaris sejati, sehingga kami dapat mengejar orang itu dan membawa kejayaan bagi sekte tersebut. Bersainglah. Orang itu telah menantang seseorang dengan tingkat kultifasi yang lebih tinggi. Kekuatan tempurnya sangat hebat. Jenius iblis seperti itu memiliki sifat seorang suci. Siapa yang bisa mengalahkannya? Siapa yang bisa mengejarnya? Mengapa para tetua tidak pergi dan bersaing dengan bocah itu alih-alih mencari masalah dengan kami? He he, kalau kamu punya nyali, ucapkan kata-kata itu kepada yang lebih tua. Mari kita lihat apakah mereka tidak membunuhmu. Sialan, siaping ini merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan sepanjang hari, dan dia akan membuat berita besar dengan sedikit provokasi untuk menunjukkan bahwa dia sangat hebat. Ayah ini membenci murid yang luar biasa seperti itu. Yang paling, dia selalu diseret untuk bersaing dengan orang lain. Astaga, tolong turunkan sambaran petir untuk menyerang orang itu sampai mati. Jangan biarkan dia terus sombong dan menyakiti orang lain. Banyak murid sekte yang dipenuhi keluhan karena masalah ini. Mereka dipaksa untuk berpartisipasi dalam misi pelatihan berbahaya. Mereka sangat membenci siaping. Jika mereka memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, mereka tidak sabar untuk menghajar bajingan ini. Ada juga banyak kekuatan yang sangat membenci siaping. Karena bandit syal merah dan kekuatan utama di Kosmos Timur bekerja sama, mereka terjerat satu sama lain tanpa henti. Mereka berkolusi satu sama lain dan bekerja sama dengan banyak bisnis. Mereka menjadi juru bicara kekuatan-kekuatan ini, sarung tangan putih. Itulah sebabnya mereka bisa berkeliaran dengan bebas di Kosmos Timur. Tapi sekarang setelah bandit syal merah dilenyapkan, banyak bisnis tiba-tiba menghilang, menyebabkan banyak kekuatan menjadi berantakan. Siaping dari fraksi alam semesta sialan, dia benar-benar melenyapkan bandit syal merah. Setelah mereka mati, siapa yang akan mencuci uang untuk kita dan menjual senjata? Tidak akan mudah untuk menemukan agen yang memenuhi syarat. Hal ini menyangkut masa depan anggota muda marga kita. Tanpa sumber beras kristal yang besar, bagaimana kita bisa membudidayakan dan mengembangkannya? Tidakkah bajingan itu tahu kalau bandit syal merah masih mempunyai kekuatan seperti kita? Dia sebenarnya berani mengambil tindakan melawan bandit syal merah. Dia hanya bosan hidup. Orang itu harus dipotong-potong. Jangan bertindak gegabuh. Dia adalah pewaris sejati fraksi semesta, murid tertua dari Dark North Saint. Tidak akan mudah menghadapi bocah ini. Jika dia bukan murid Dark North Saint, aku pasti sudah mengirim orang untuk membunuhnya sejak lama. Kenapa aku harus menunggu sampai sekarang? Dia bertindak ceroboh hanya karena dia memiliki sedikit status. Tidak ada seorang pun yang mengajarinya peraturan Kosmos Timur. Tunggu saja, masalah ini belum selesai. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah murid dari Dark North Saint. Akan ada saatnya ketika bocah ini tidak beruntung. Aku tidak akan membiarkan dia mati. Siaping, aku sudah mengingatnya sepenuhnya. Banyak kekuatan mengertakan gigi dan sangat membenci Siaping. Karena tersingkirnya bandit Shell Merah, mereka mengalami kerugian. Banyak dunia usaha yang sangat terkena dampaknya. Namun mereka juga merasa was-was terhadap kekuatan dan identitas di balik Siaping dan tidak berani membalas dendam. Namun meski begitu, mereka masih membenci Siaping, pengaduk kebencian ini. Jika ada kesempatan, mereka tidak akan keberatan memukulnya saat dia terjatuh dan menambahkan minyak ke dalam api. 1594 Beberapa hari kemudian, di ruang Mountain River Pearl. Wah! Siaping menarik nafas dalam-dalam dan membuka matanya, memperlihatkan cahaya yang tak terduga. Seolah-olah ada kekacauan di kedalaman pupilnya dan ada bintang tak berujung yang berputar di kedalaman matanya. Selama retret ini, dia menelan banyak dan roh bumi dan memurnikan sejumlah besar roh dan mengubahnya menjadi kekuatan spiritual yang tak terbatas. Ini sangat meningkatkan kekuatan spiritualnya dan menghemat waktu kultifasinya setidaknya selama 100 tahun. Dia harus mengakui bahwa dance roh bumi ini layak digunakan oleh para penggarap alam-alam yang kembali. Kekuatan obat dari dance roh bumi ini sangat besar, jauh lebih banyak daripada roh dance yang dia konsumsi sebelumnya. Ketika dia mengkonsumsinya, itu segera menghasilkan kekuatan obat yang sangat besar. Setelah 3 hari 3 malam penuh, dia mampu menyempurnakan kekuatan obatnya. Tentu saja banyak sekali manfaat yang didapatnya. Pada saat ini, golden dan di tubuh Xia Ping juga sedikit lebih besar. Yuan Shen di dalam golden dan tampak semakin jelas, sama-sama memancarkan jejak Yuan Shen. Tentu saja, retret ini tidak hanya untuk memurnikan dance roh bumi, tetapi juga untuk mempelajari kekuatan magis yang kuat dari bandit shell merah, panggil angin dan panggil hujan. Dia telah melihat kekuatan cold wind dan sumen the rain sebelumnya. Itu dilemparkan oleh Wu An dan 3 pembudidaya alam pengembalian alam lainnya bersama-sama. Itu meledak dengan kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya yang berisi kekuatan untuk menghancurkan dunia. Oleh karena itu, ia juga sangat tertarik dengan kekuatan magis tersebut dan berharap dapat mempelajarinya. Panggil angin dan panggil hujan. Xia Ping membentuk segel dengan kedua tangannya dan segera membentuk jimat ajaib. Isinya dua warna yin dan yang dan berputar perlahan, memancarkan aura misterius dan berkomunikasi dengan langit dan bumi. Saat kekuatan magis ini dikeluarkan, warna langit berubah. Awan gelap berkumpul, meliputi radius 3000 km. Angin menderu-deru dan hantu menangis. Seolah-olah badai sedang mendekat, disertai cuaca buruk. Bangun gelombang-gelombang. Hujan deras turun dari langit bagaikan gayung, menenggelamkan area seluas 3000 km. Ini membentuk banjir yang jarang terlihat dalam 100 tahun, menenggelamkan ladang, gunung dan lembah. Angin menderu-deru dan badai menyapu seperti badai raksasa, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Bahkan seluruh gunung pun terbalik dan rata. Meski terlihat kuat, itu masih jauh dari Koldewin dan Sumenderain yang dilakukan Wuhan dan yang lainnya. Karena yang dipanggilnya hanyalah hujan dan angin biasa. Itu mungkin memiliki efek ajaib pada manusia, tapi melawan para pejuang, itu masih jauh dari cukup. Sepertinya saya harus mencapai alam kembali agar berhasil mengolah teknik ini. Siaping mengepalkan tangannya, dia juga mengerti mengapa seni suci yang dia perlihatkan jauh lebih lemah dibandingkan Wuhan dan yang lainnya. Karena Wuhan dan yang lainnya adalah kultifator alam pengembalian yang telah memadatkan roh primordial mereka. Begitu dia memadatkan jiwa esensinya, dia akan bisa merasakan kekuatan yang terkandung di kedalaman dimensi. Di alam semesta, ada banyak dimensi dunia. Dunia-dunia ini tersembunyi di kedalaman alam semesta. Tanpa memadatkan jiwa esensi, mustahil untuk merasakannya. Beberapa dari dunia dimensi ini adalah dunia dimensi berapi-api yang berisi api devian yang tak terbatas, beberapa di antaranya adalah dunia dimensi petir yang berisi petir yang tak terhitung banyaknya, dan beberapa di antaranya adalah dunia dimensi es yang berisi dunia es dan salju, dengan suhu beku 300 juta mil. Rasa dinginnya menusuk tulang dan bahkan mencapai nol mutlak. Ini semua adalah dunia dimensional tempat kehidupan punah. Namun, seniman bela diri yang telah memadatkan roh primordialnya dapat berkomunikasi dengan dunia dimensi yang mengandung energi khusus ini. Mereka bahkan dapat menyerap energi dimensi ini untuk meningkatkan kekuatan magis mereka sendiri dan bahkan memadatkan kekuatan sihir mereka untuk mempercepat budidaya mereka. Namun, beberapa penggarap alam kembali dengan jiwa esensi yang lemah hanya dapat berkomunikasi dengan dunia dimensi dangkal. Energi dimensi ini lemah dan tidak dapat mengeluarkan banyak kekuatan. Penggarap alam-alam yang kembali dengan jiwa esensi yang kuat dapat berkomunikasi dengan dunia dimensi yang lebih dalam, memungkinkan mereka melepaskan kekuatan yang menakutkan dan bahkan menyerap energi dimensi ini sebagai milik mereka. Mistisisme angin pemanggilan dan hujan pemanggilan memungkinkan para penggarap alam pengembalian untuk berkomunikasi dengan dunia dimensi tak berujung dan menyerap energi dimensi ini untuk digunakan sendiri. Mereka kemudian dapat menyerang musuh-musuhnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Dapat dikatakan bahwa mistik ini hanya dapat digunakan oleh para penggarap di atas alam-alam yang kembali. Faktanya, semakin kuat jiwa seseorang, semakin kuat pula mistiknya. Siaping bahkan merasa mistik ini dibuat khusus untuknya. Tuan, sudah waktunya menuju ke alam semesta barat dan memasuki alam rahasia kayu naga. Saat itu, suara azure kau terdengar, mengingatkan Siaping untuk memperhatikan jadwalnya. Baiklah. Siaping mengangguk. Dia juga berjalan keluar dari Pearl of Mountain River dan mengakhiri pengasingannya. Jika dia melanjutkan, kemungkinan besar dia akan melewatkan pembukaan alam rahasia kayu naga. Menguasai. Siaping baru saja keluar dari ruang pengasingannya. Banyak orang di mansion memandang Siaping dengan hormat. Mereka tampak lebih fanatik dan bersemangat dari sebelumnya. Dia merasa itu sangat aneh. Setelah bertanya dengan hati-hati, dia mengetahui bahwa ketika dia sedang mengasingkan diri, berita kehancuran bandit Shell Merah telah menyebar ke seluruh alam semesta timur. Dan identitasnya secara alami terungkap. Semua orang tahu identitas aslinya. Dia adalah murid langsung dari sekte langit dan bumi, murid tertua dari orang suci utara kegelapan, Siaping. Setelah mengetahui berita ini, banyak kekuatan dunia bawah di planet utama dunia yang tunduk padanya. Mereka tidak lagi tidak setia dan malah sangat bersemangat. Karena mereka mengikuti sosok sebesar itu, yang mungkin merupakan keberadaan orang suci di masa depan. Itu setara dengan memeluk paha yang super besar. Bagaimana mungkin mereka tidak bersedia? Jika pemimpin klan mereka mengetahui identitas asli Siaping, Siaping bahkan tidak perlu melakukan apapun. Mereka semua akan menyerah secara sukarela dan menjadi antek nomor satu Siaping. Bagaimanapun, identitas mereka sebelumnya hanyalah seorang gangster dari planet biasa. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan gelar bawahan Sein di masa depan? Selama mereka mengikuti Siaping, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di enam bidang bintang utama dan menindas orang lain. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Orang-orang itu memilih pihak yang salah, sehingga mereka mati. Jadi begitu. Siaping tercerahkan. Dia juga tahu alasan perubahan sikap setiap orang. Dia tidak peduli identitasnya terungkap. Bagaimanapun juga, dia adalah murid dari Dark North Sein. Tidak peduli betapa mengerikannya hal yang dia lakukan, itu normal. Orang awam mungkin curiga dan penasaran dengan kecepatan kultifasinya. Tapi mereka pasti tidak akan berani berkomplot melawannya secara terbuka. Siapa yang memintanya untuk mendapat dukungan dari orang suci? Elder dan yang lainnya telah datang sebelumnya. Siaping mengetahui bahwa Yu Siu Jun dan yang lainnya telah datang. Namun mereka takut mengganggu budidayanya, sehingga mereka kembali ke bintang langit dan bumi. Mereka juga memberitahunya bahwa misi sekte tersebut dianggap selesai dan dia dapat kembali ke bintang langit dan bumi kapan saja. Dan ketika misi sekte tersebut selesai, bintang langit dan bumi bisa menjadi wilayah Siaping. Bisa dikatakan di masa depan, bintang langit dan bumi akan menjadi wilayah pribadinya. Dia tidak perlu membayar pajak kepada sekte tersebut dan memiliki otonomi tingkat tinggi. Kalian semua mengelola World Head Planet dengan baik. Aku akan keluar sebentar. 1595 Bintang-bintang berlayar di alam semesta barat, melewati banyak planet di sepanjang perjalanannya. Siaping juga bisa merasakan luasnya dan misteriusnya alam semesta. Setelah tiga hari perjalanan, dia tahu betapa berbedanya alam semesta barat. Jika alam semesta timur dianggap sebagai kawasan bintang yang damai, alam semesta selatan adalah kawasan bintang yang tandus, dan alam semesta barat adalah kawasan bintang yang kacau. Kekacauan seperti itu bukanlah kekacauan biasa. Itu seperti kumpulan ikan dan naga. Ada begitu banyak ras dan faksi yang terlibat sehingga tidak mungkin mengetahui harus mulai dari mana. Bisa dikatakan terdapat banyak ras di alam semesta barat, jauh melebihi tiga alam semesta lainnya. Bisa dikatakan itu adalah surganya para iblis. Terlebih lagi, tidak hanya banyaknya ras di alam semesta barat, namun yang paling kacau adalah mereka saling berselisih, terutama dengan agamanya. Perang tragis sering terjadi. Misalnya, klan malaikat menentang klan iblis, sekte Buddha menentang sekte malaikat, dan bahkan klan lohan, klan penghisap darah, klan asura, klan raksasa, klan yaksa, klan peri, dan klan peri. Klan naga banjir sedang berjuang untuk wilayah dan sumber daya. Namun, meski mereka berselisih satu sama lain, wilayah ini bisa dianggap sebagai markas para iblis. Banyak tanah suci ras iblis terkenal berada di alam semesta barat. Namun, karena antagonisme yang parah di antara mereka, mereka menjadi sangat teritorial. Pada dasarnya, selain ras mereka sendiri dan ras persahabatan yang telah terdaftar di wilayah mereka, orang luar pada dasarnya tidak diperbolehkan memasuki batas wilayah tersebut. Begitu seseorang mendekat, dia akan diperingatkan oleh ras-ras ini. Jika seseorang berani terus mendekat, dia akan diserang dan diperlakukan sebagai musuh rasnya. Mereka akan dibunuh tanpa ampun. Faktanya, bintang-bintang akan menerima banyak sinyal peringatan ketika mereka melewati setiap planet. Jika Siaping terus mendekat, dia pasti akan ditembak jatuh oleh sistem pertahanan planet-planet ini. Pertahanannya terlalu ketat. Siaping juga menyadari bahwa hampir setiap ras di alam semesta barat menempati wilayah bintang. Wilayah bintang ini terhubung dengan planet purba yang tak terhitung jumlahnya dengan kehidupan, membentuk banyak formasi peta bintang kuno. Planet-planet purba yang memiliki kehidupan ini beroperasi sesuai dengan formasi peta bintang, memobilisasi kekuatan bintang. Mereka terhubung dan diringkas menjadi satu. Mustahil bagi orang biasa untuk memasuki kawasan bintang ini. Kecuali seorang suci mengambil tindakan dan menghancurkan formasi wilayah bintang ini, seseorang hanya dapat memasuki wilayah bintang dengan izin dari ras ini. Wilayah yang merepotkan. Siaping segera merasakan bahwa alam semesta barat bukanlah wilayah alam semesta yang menyambut manusia. Ras-ras di sana sangat xenofobia, terutama beberapa ras yang mempunyai dendam dengan manusia. Jika ras-ras itu melihat manusia, mereka tidak akan ragu untuk menyerang, ras yang tidak akan berhenti sampai mereka mati. Tentu saja, tidak semua tempat bersifat sangat xenofobia. Ada juga banyak planet komersial di kosmos barat. Tempat-tempat ini menyediakan kehidupan bagi berbagai ras yang datang ke kosmos barat untuk berdagang. Hanya tempat seperti itu yang memungkinkan begitu banyak makhluk hidup masuk. Dan Dragonwood Planet adalah planet komersial. Siaping, saya sarankan Anda menggunakan topeng tanpa wajah untuk berubah menjadi bentuk kehidupan ras alam semesta barat. Dengan cara ini, Anda dapat menghindari banyak masalah. Jika Anda seorang manusia, Anda pasti akan menjadi sasaran banyak orang barat. Ras alam semesta. Saran Corin. Memang benar, saya tidak bisa menjelajahi alam semesta barat sebagai manusia. Siaping mengangguk. Alasan dia datang ke alam rahasia kayu naga adalah untuk mendapatkan beberapa harta karun, dan dia tidak ingin menjadi sasaran semua orang bahkan sebelum dia mendapatkan harta apapun. Setelah hari berikutnya, bintang akhirnya tiba di planet kayu naga di alam semesta barat. Berbeda dengan galaksi lain yang ditempati oleh ras lain, planet kayu naga telah menjadi planet mandiri karena keberadaan alam rahasia kayu naga. Itu tidak berada di bawah yurisdiksi ras manapun, dan diperintah oleh berbagai ras di alam semesta barat. Oleh karena itu, planet ini adalah zona tanpa hukum, dan Siaping dapat dengan mudah memasuki area sekitar planet ini. Namun, dia bukan satu-satunya pesawat luar angkasa yang muncul di Dragonwood Planet. Sepanjang perjalanan, setidaknya ratusan ribu pesawat luar angkasa muncul, terbang dari seluruh alam semesta dan memasuki planet kayu naga. Pesawat luar angkasa ini mungkin ada di sini untuk alam rahasia kayu naga yang akan segera dibuka. Luar biasa, mereka benar-benar mengubah sebuah planet menjadi kota. Melalui sistem deteksi bintang, Siaping dapat melihat situasi internal planet kayu naga. Dia kagum saat mengetahui bahwa planet kayu naga telah diubah menjadi kota besar. Kota ini dibagi menjadi 360 wilayah, dan setiap wilayah sangatlah besar. Jalanannya selebar dataran, dan segala jenis gedung tinggi berdiri tegak. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tinggal di kota, keluar masuk, dan bisnis berkembang pesat. Astaga! Bintang berhenti di pelabuhan Dragonwood Planet, dan banyak pesawat luar angkasa juga mendarat di sini. Tak jauh di depan pelabuhan, terdapat tembok kota yang besar dan megah. Ada banyak formasi susunan misterius dan rumit yang dipasang di sana, dan mengandung kekuatan yang kuat. Bahkan para penggarap alam transendensi tidak akan berani menerobos masuk dengan santai. Banyak tentara elit berdiri di sekeliling tembok kota. Mereka semua kuat, dan setidaknya mereka berada di alam api sejati. Para kapten berada di alam Golden Elixir. Prajurit tingkat komandan berada di alam kembali, dan kekuatan seperti itu cukup untuk menekan sebuah planet. Para prajurit ini menjaga gerbang kota, dan mereka mendaftarkan semua orang yang masuk dan keluar dari planet kayu naga. Daftar, sepertinya aku benar-benar harus mengubah penampilanku. Melihat situasi ini, Xiaoping mengerutkan kening. Ia merasa kota ini dijaga ketat, dan prajuritnya semuanya adalah ras alam semesta barat, seperti ras iblis, ras malaikat, dan sebagainya. Pada dasarnya tidak ada manusia. Jika dia menemui masalah di sini, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Saat memikirkan hal ini, dia segera menggunakan topeng tanpa bentuk, dan langsung berubah menjadi biksu. Dia memiliki kepala botak besar, ekspresi penuh kebajikan, dan tangannya terkepal. Dia sepenuhnya anggota suku Luohan. Dia meninggalkan pelabuhan, dan dia juga mengembalikan bintang itu ke ruang Mountain River Pearl. Lagi pula, dia tidak ingin meninggalkan pesawat luar angkasa ini di pelabuhan, kalau-kalau dia menemui masalah yang tidak perlu. Siapa kamu? Siapa namamu? Segera beritahu kami identitas dan latar belakang Anda, serta tujuan Anda datang ke Dragonwood Planet. Juga, bayar biaya masuk kota sebelum Anda dapat memasuki Dragonwood Planet. Ketika Siaping mendekati gerbang kota, seorang prajurit manusia burung setinggi 2 meter dengan tubuh humanoid tetapi berkepala burung menonjol, menghentikan Siaping untuk maju. Dia berteriak, jika kamu berani menyembunyikan sesuatu, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Mata burungnya menatap Siaping dengan tatapan mematikan. Saya Wutak terkalahkan, seorang kultifator keliling dari suku Luohan. Saya datang ke Planet Kayu Naga terutama untuk memasuki alam mistik Kayu Naga untuk melatih dan mengalami kesulitan banyak orang. Saya harap Anda dapat membantu saya. Siaping mengatupkan kedua tangannya, tampak baik hati. Apa, masuki alam mistik Kayu Naga untuk berlatih? Mungkinkah kamu memiliki jimat roh dari alam mistik Kayu Naga? Mata prajurit burung itu berbinar, dan dia menatap Siaping. 1596 Dermawan, kamu salah. Siaping tersenyum. Buddha pernah berkata bahwa wujud adalah kehampaan, kehampaan adalah wujud. Wujud adalah tiada wujud, tak wujud adalah wujud. Adakah perbedaan besar antara wujud dan tak wujud? Segala sesuatu di dunia ini hanyalah ilusi. Wajahnya penuh kebajikan, seperti seorang biksu yang tercerahkan. Mulut orang-orang di sekitarnya bergerak-gerak. Tak satu pun dari mereka mengerti apa yang dibicarakan Siaping. Ilusi, pantatku, bicaralah dalam bahasa manusia. Mendengar hal tersebut, wajah prajurit manusia burung itu menjadi hitam seperti arang. Ia menjadi marah dan berkata, Apakah kamu membawa jimat roh alam rahasia Kayu Naga? Apakah kamu meminta pemukulan? Ia paling membenci keledai botak yang tidak tahu malus seperti ini. Mereka selalu mengatakan hal-hal yang orang lain tidak mengerti, membuat diri mereka terdengar sangat berbudaya dan bodoh. Baiklah, sederhananya, aku memiliki jimat roh alam rahasia Kayu Naga, kata Siaping jujur. Prajurit manusia burung itu memandang Siaping dengan curiga. Benar-benar, jangan berbohong. Para beku tidak berbohong. Siaping mengeluarkan jimat roh alam rahasia Kayu Naga dan melambaikannya di depan prajurit manusia burung. Mata orang-orang di sekitarnya berbinar. Mereka juga bisa merasakan aura misterius yang terkandung di dalam jimat roh. Tampaknya memiliki hubungan misterius dengan Dragonwood Star, menyebabkan langit dan bumi beresonansi. Banyak orang memandang Siaping dengan cemburu. Mengapa keledai botak ini begitu beruntung bisa mendapatkan jimat roh alam rahasia Kayu Naga padahal mereka tidak bisa? Mata beberapa orang dipenuhi dengan keserakahan dan kekejaman, tidak menginginkan apapun selain merebut jimat roh dari tubuh Siaping. Namun, mereka mewaspadai tentara di sekitar gerbang kota dan tidak berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, peraturan Dragonwood Star sangat ketat. Tidak banyak orang yang berani melanggarnya. Itu benar-benar jimat roh dari alam rahasia Kayu Naga. Melihat jimat roh, prajurit manusia burung itu hanya bisa mengangguk. Ia pernah melihat jimat roh serupa sebelumnya, sehingga bisa membedakan mana yang asli dan yang palsu. Bagus sekali. Karena kamu memiliki jimat roh ini, kamu tidak perlu membayar biaya masuk apapun untuk memasuki Dragonwood Star, kamu juga tidak perlu mendaftarkan informasimu. Selanjutnya akan ada orang yang akan mengatur akomodasi Anda. Anda bisa menunggu hingga alam rahasia Kayu Naga terbuka, lalu masuk ke dalamnya untuk mencari berbagai harta karun dan terbang ke langit. Jangan khawatir, Dragonwood Star melarang semua pertempuran. Pelanggar akan diburu oleh berbagai ras di alam semesta barat. Tidak ada yang berani membuat masalah di Dragonwood Star. Sekarang, silakan ikut dengan saya. Setelah mengatakan itu, ia melambaikan tangannya ke arah Siaping dan membawanya ke kota Dragonwood Star. Tentu. Siaping tidak ragu-ragu dan mengikuti prajurit manusia burung itu ke kota. Keduanya terbang ribuan mil sebelum akhirnya sampai di sebuah vila di pinggiran kota. Ini adalah vila yang berdiri sendiri. Sebelum alam rahasia Dragonwood dibuka, kamu dapat beristirahat di sini. Segera, tentara Afian membawa Siaping ke sebuah vila yang berdiri sendiri. Vila ini luasnya lebih dari tigamu, dan terdapat pavilion serta air yang mengalir. Ada taman batu, kolam renang, lapangan olahraga, dan masih banyak lagi. Pada saat yang sama, itu berisi spirit ki yang padat, dan ada formasi pengumpulan roh yang didirikan di sekitarnya. Itu juga terletak di tengah-tengah simpul spirit vein. Hal ini pula yang menjadikan vila ini sebagai tanah suci untuk bercocok tanam. Kepadatan spirit ki lebih dari 10 kali lipat dari tempat lain. Siaping melihat sekeliling dan sangat puas. Dia bertanya, Oh benar, kapan alam rahasia kayu naga akan dibuka? Dua hari lagi, jawab prajurit manusia burung itu. Jadi, kamu tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Kamu juga bisa memanfaatkan waktu ini untuk berkeliling di sekitar Dragonwood Star. Planet ini juga merupakan planet komersial terkenal, menjual segala jenis harta karun langka. Waktu, ada berbagai macam tempat hiburan. Jika Anda punya cukup uang, planet ini pada dasarnya adalah surga, tempat Anda dapat menikmati semua jenis hiburan. Tentunya jika tidak punya uang, diam saja di vila dan jangan kemana-mana. Tonton saja TV. Lagi pula, setiap inci tanah di sini bernilai emas. Semuanya butuh uang. Siaping menganggup, menunjukkan bahwa dia mengerti. Baiklah, itu saja. Jika ada hal lain, kamu bisa mencariku. Setelah mengatakan itu, prajurit manusia burung itu pergi, meninggalkan siaping sendirian di vila. Beberapa menit kemudian, prajurit manusia burung itu meninggalkan vila, tetapi tidak segera kembali ke tembok kota. Sebaliknya, ia berbelok ke kiri dan ke kanan, dan sampai di rumah besar dan mewah lainnya. Ia datang ke ruang belajar di mansion dan berbicara dengan seorang pria muda. Tuan Muda. Prajurit manusia burung itu melaporkan, akhir-akhir ini, aku akhirnya menerima seorang kultifator nakal dengan jimat alam rahasia kayu naga. Dia berasal dari suku Arhat. Aku telah mengatur agar dia beristirahat di vila terdekat. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagus sangat bagus. Mendengar ini, pemuda berbaju kuning berdiri, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan, alam rahasia kayu naga adalah alam rahasia yang telah ada sejak zaman kuno. Ada harta dan peluang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, tetapi juga mengandung rahasia besar. Jika ada yang bisa mendapatkannya, mereka pasti akan terbang ke langit. Sayangnya, hanya satu juta jimat yang dilepaskan setiap saat, dan tersebar di seluruh alam semesta. Sekalipun sebagian besar tersebar di alam semesta barat, masih ada sedikit yang tersebar di wilayah lain di alam semesta. Jika ingin mendapatkannya, Anda hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Aku, Duan Mukang, sebagai tuan muda dari suku burung berkepala sembilan, bahkan tidak bisa mendapatkan satu pun jimat alam rahasia kayu naga. Ini konyol. Sebaliknya, beberapa orang rendahan mendapatkan jimat untuk memasuki alam rahasia kayu naga. Ini sangat tidak adil. Wajah burung itu dipenuhi kengganan dan sangat ganas. Benarkah begitu? Sampah tak berguna itu, meski mereka mendapatkan jimatnya, tak ada gunanya. Dengan kekuatan mereka yang lemah, memasuki alam rahasia kayu naga hanyalah bunuh diri. Prajurit manusia burung itu juga mengangguk setuju. Itu sebabnya saya ingin mengambil salah satu jimat alam rahasia kayu naga dan memasuki alam rahasia kayu naga sebagai gantinya. Dengan cara ini, orang-orang rendahan ini bisa mendapatkan nyawa mereka kembali. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin berterima kasih kepada mereka. Saya, Duan Mukang, tuan muda dari suku burung berkepala sembilan, berkata dengan bangga. Karena tuan muda telah membuat keputusan, bawahan ini tentu saja tidak akan menolak. Prajurit manusia burung berkata dengan suara yang dalam, namun, saya dapat merasakan bahwa orang ini setidaknya berada di alam inti emas, dan kekuatannya tidak lemah. Selain itu, dia berasal dari suku Arhat, jadi saya khawatir dia menang. Tidak mudah untuk ditangani. Apalagi Dragon Woodstar melarang orang berkelahi satu sama lain. Jika kita mencoba membunuh anggota suku Arhat, saya khawatir akan menimbulkan banyak masalah. Bahkan suku burung berkepala sembilan kita mungkin tidak mampu mengatasinya. Dia khawatir tentang hal ini. Jangan khawatir. Duan mukang melambaikan tangannya, aku sudah bersiap untuk ini. Vila ini memiliki formasi susunan terbatas yang aku tinggalkan. Begitu kita bergerak, itu akan segera menutup lingkungan sekitar, membentuk zona terlarang mutlak. Pada saat itu, apapun yang saya lakukan di zona terlarang ini, tidak akan ada yang mengetahuinya. Saat itu, kita bisa membunuh keledai botak suku Arhat ini tanpa ada yang mengetahuinya. Ekspresi ganas muncul di wajahnya, dan niat membunuh melonjak. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda, perhitunganmu memang sangat teliti. Aku akan segera membuat pengaturannya. 1597 Di kamar vila yang tenang. Siap ing duduk bersila, cahaya kemasan samar menutupi seluruh tubuhnya, bahkan tanahnya diwarnai emas. Dia tampak seperti lohan emas, dan terdengar suara samar bahasa sansekerta di sekelilingnya. Tapi ini hanya ilusi, dan sangat efektif untuk membodohi orang. Senang sekali mendapat tamu dari jauh. Karena kamu sudah datang ke tempat ini, kenapa kamu tidak keluar dan menunjukkan dirimu? Kenapa bersembunyi? Tiba-tiba, siap ing membuka matanya dan berkata, Dong. Begitu dia selesai berbicara, ruangan yang sunyi itu langsung terkoyak oleh suatu kekuatan, dan seluruh tempat itu berubah menjadi puing-puing dan debu. Suara mendesing. Detik berikutnya, sekelompok orang muncul dari luar, dipimpin oleh pemimpin klan muda klan burung berkepala sembilan, Duan Mukang. Dia memancarkan aura sombong, mengubah udara dan menciptakan ilusi. Secara mengesankan, dia memiliki kekuatan alam-alam kembali tahap pertengahan. Di sampingnya, lusinan pengikut juga muncul, semuanya setidaknya berada di puncak alam inti emas, dan ada delapan di tahap awal alam kembali. Ini adalah para elit dari klan burung berkepala sembilan. Dia berjalan perlahan, dan formasi besar muncul di sekeliling vila, mencakup beberapa mil, membentuk perisai pelindung transparan, seperti cangkang kura-kura, menutupi keempat arah, membentuk zona terlarang mutlak. Tidak ada suara, tidak ada fluktuasi kekuatan magis, yang dapat dikirim keluar dari zona ini. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli lohan, seorang biksu yang tercerahkan. Duan Mukang menatap siaping, saya tidak menyangka kami akan ditemukan oleh Anda saat kami tiba di sini. Anda benar-benar memiliki persepsi yang luar biasa, memaksa saya untuk mengungkapkan identitas saya dan mengambil tindakan secara pribadi. Tapi itu tidak masalah, karena kamu sudah jatuh ke dalam perangkap, dan kamu tidak bisa melarikan diri meskipun kamu mau. Serahkan jimat alam rahasia kayu naga, dan aku akan mengampuni nyawamu. Dia memandang rendah siaping, menyuruhnya berkeliling. Jadi kamu menginginkan jimat dari alam rahasia kayu naga, mengapa harus melalui begitu banyak masalah? Siaping berkata dengan wajah penuh belas kasihan, para biksu penuh belas kasihan, selama kamu memintaku, aku pasti akan memberikannya kepadamu. Lagi pula, satu jimat dapat membawa lima orang ke alam rahasia kayu naga, jadi memberikan beberapa tempat adalah hanya masalah kecil. Mendengar ini, Green Ox dan Corin sama-sama terdiam. Orang ini bahkan tidak memiliki draft ketika berbohong, akan aneh jika dia memberikannya kepada mereka. Jika kelompok orang ini benar-benar berani menjangkau, mereka pasti sudah dibunuh dengan telapak tangan. Yang paling aku, Duan Mukang, lakukan adalah merampok, 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 membunuh, dan merampok. Jika aku melihat sesuatu yang bagus, aku akan mengambilnya. Jika aku melihat wanita yang kusuka, aku akan merebutnya. Titik, saya tidak pernah suka memintanya kepada orang lain. Duan Mukang berkata dengan arogan, mundur selangkah, jika saya dengan rendah hati meminta seekor keledai botak dari suku Lohan untuk mengambil kuota, dimanakah wajah suku burung berkepala sembilan? Apakah kamu masih merasa malu? Para elit burung berkepala sembilan lainnya juga tertawa dingin. Mereka memandang Siaping seolah-olah sedang melihat orang mati. Letakkan pisau daging dan jadilah Buddha. Pemberi sedekah, mengapa kamu perlu membunuh lagi? Mengapa kamu tidak kembali bersamaku untuk makan makanan vegetarian dan berdoa kepada Buddha? Kamu bisa menjalani kehidupan yang damai. Ini bagus untuk semuanya dan biarkan dunia dipenuhi dengan cinta. Siaping memberikan sarannya untuk mempertobatkan Tuan Muda Burung berkepala sembilan. Makanlah kakekmu, keledai botak terkutuk. Kamu benar-benar ingin mengubahku. Kamu bahkan tidak tahu cara menulis kata, kematian. Duan Mukang meraung marah dan langsung menyerang Siaping. Kemampuan ilahi garis keturunan, seni menghancurkan gunung cakar elang. Boom gelombang-gelombang. Dia mengubah tangannya menjadi cakar, seperti cakar tajam burung ganas purba. Itu sangat tajam, seolah-olah pedangki ditembakkan. Ia berdengung dan bergetar ribuan kali, membelah udara. Dalam sekejap, cakar itu jatuh. Isinya ribuan sinar cahaya dan sangat tajam. Itu membentuk jaring langit dan bumi, menutupi tubuh Siaping dalam sekejap. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Sepertinya membunuh sudah menjadi kebiasaanmu. Sifat jahat telah memasuki otakmu dan kamu telah menjadi iblis. Kamu perlu ditebus sebelum kamu bisa menjadi seorang Buddha. Lupakan saja, jika bukan saya yang masuk neraka, siapa lagi? Siaping menunjukkan ekspresi penuh kasih dan mengambil langkah maju. Kemampuan bela diri ilahi, telapak tangan Buddha. Ini adalah kekuatan ilahi jalur bela diri yang dia pelajari di alam berawan. Meski tidak tingkat tinggi, namun mengandung makna mendalam agama Buddha. Di bawah pengaktifan energi spiritualnya yang padat, kekuatan yang muncul darinya tidak kalah dengan kekuatan ilahi lainnya. Setelah dia maju ke alam ramuan emas, bahkan jika dia menggunakan teknik dasar tinju, dia masih bisa mengerahkan kekuatan kemampuan ilahi. Ini adalah kembalinya seni bela diri ke keadaan alami, mengubah yang busuk menjadi magis. Dengan sebuah tamparan, langit dan bumi berguncang. Seolah-olah Sang Buddha telah turun. Cahaya keemasan bersinar terang, suara sansekerta, dan tanda emas yang padat muncul di langit, membentuk kitab Buddha. Dong! Segera, kemampuan ilahi garis darah Duan Mukang diguncang menjadi bola vitalitas dan hancur total. Bahkan kekuatan yang tak tertandingi hancur, dan gelombang suara bergulung. Ah! Duan Mukang menjerit melengking, dan seluruh tubuhnya terlempar. Retakan yang dalam muncul di tanah, dan dia langsung mengenai perisai energi di sekitar vila. Dalam sekejap, seluruh perisai energi berguncang terus-menerus dan berdengung, namun masih sangat kuat dan tidak dapat melepaskan diri. Dan dia juga merasa seperti menabrak tembok yang kokoh, dan guncangan tersebut menyebabkan paru-parunya terluka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Mustahil! Duan Mukang menjadi gila, dia tidak bisa mempercayainya. Dia menatap siaping, kamu hanyalah seekor keledai botak di alam ramuan emas. Bagaimana kamu bisa menjadi tandinganku? Tuan muda dari burung berkepala sembilan di tahap tengah dari alam-alam yang kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Dia adalah sosok perkasa di alam kembalinya alam. Kekuatan, kultivasi, dan bidang seni bela dirinya semuanya harus berada di atas keledai botak ini. Tapi sekarang, hanya dengan satu tamparan, dia terluka parah di tempat. Dia tidak yakin. Kejahatan tidak bisa menang atas kebaikan. Siaping berkata tanpa basa-basi, dermawan telah bertindak terlalu jauh dalam kejahatan, membunuh tanpa alasan, dan dibenci oleh surga. Bahkan jika seni bela diri saya lemah, dermawan jelas bukan lawan saya. Jika dermawan menyadarinya sekarang, mungkin masih ada harapan. Jika tidak, Anda akan jatuh ke neraka avici dan menderita kesakitan enam jalur reinkarnasi. Jahat sekali, keledai botak sialan, omong kosong. Duanmu kang marah. Meskipun aku tidak tahu jenis teknik iblis apa yang kamu gunakan, di bawah kemampuan ilahi ras burung berkepala sembilan, kamu hanyalah seekor semut. Mati, berubah menjadi debu. Dia sangat marah. Dia mengungkapkan wujud aslinya dan mengungkapkan wujud aslinya. Dia berubah menjadi binatang iblis yang tingginya puluhan meter dan memiliki tujuh kepala burung. Tubuhnya memancarkan aura iblis yang menakutkan, mengubah udara dan menciptakan ilusi. Meskipun duanmu kang berasal dari ras burung berkepala sembilan, dia tidak dilahirkan dengan sembilan kepala. Sebaliknya, melalui budidaya dan evolusi, ia perlahan-lahan menumbuhkan sembilan kepala. Burung berkepala sembilan di alam rumah umum memiliki satu kepala, burung berkepala sembilan di alam pemenuhan memiliki dua kepala, dan seterusnya. Ketika mereka maju ke alam bencana guntur, mereka benar-benar memiliki sembilan kepala. Jika mereka dapat menggabungkan ke sembilan kepala tersebut, mereka akan dapat maju ke alam sage. Tetapi bahkan jika mereka tidak maju ke alam sage, mereka memiliki sembilan nyawa dengan sembilan kepala mereka. Selama mereka tidak menghancurkan seluruh kepala mereka sekaligus, mereka dapat beregenerasi dan pulih dengan cepat. Faktanya, setiap kepala memiliki kekuatan unik yang dapat membangkitkan kemampuan ilahi garis keturunan. 1598 Matilah, keledai botak. Duanmu kang meraung marah, dia langsung melepaskan sihir garis keturunannya yang paling kuat, diagram void berkepala sembilan. Dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk segera membunuh sampah lohan ini. Gemuru gelombang-gelombang. Segera, diagram dao muncul di bawah kakinya. Itu diukir dengan tanda yang padat dan misterius. Mereka berkumpul dan berubah menjadi burung dewa berkepala sembilan. Burung dewa berkepala sembilan ini mengaum ke langit dan berdiri tegak di kehampaan. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar mengelilinginya, melahirkan kekuatan langit berbintang. Itu sangat ganas dan lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Samar-samar, aura ini terkondensasi menjadi aura pedang dan bilah. Mereka saling bertabrakan dan berdentang keras. Seolah-olah ribuan tentara dan kuda sedang menyerang. Pertempuran paling tragis telah terjadi. Diagram dao ini hancur. Tangisan burung purba menembus logam dan memecahkan batu. Seluruh vila langsung hancur. Bumi di sekitarnya terguncang hingga hancur dan bergemuruh. Sinar cahaya hitam muncul satu demi satu seperti cahaya bintang. Mereka saling terkait satu sama lain dan membentuk barisan pembunuhan yang tiada taranya. Isinya ketajaman yang sangat menakutkan yang cukup untuk menghancurkan bintang-bintang. Teknik pernapasan gajah ilahi. Siaping masih tersenyum dan tidak tergerak. Namun, dia mengaktifkan teknik pernapasan gajah ilahi. Setiap tarikan napasnya seakan memobilisasi kekuatan langit dan bumi, menyebabkan dunia berdenyut. Di belakangnya, udara terdistorsi dan membentuk gajah dewa. Ia keluar dari kekacauan, mengjulang tinggi di antara langit dan bumi. Itu memancarkan aura ilahi yang sekuat gunung, menekan dunia. Dia mengangkat tangannya seperti gajah dewa yang mengangkat belalainya. Langit dan bumi runtuh dan seluruh kehampaan runtuh. Udara tak berujung terkompresi, membentuk pusaran raksasa yang menakutkan. Bum gelombang-gelombang. Hanya satu serangan telapak tangan yang mendarat di diagram dao. Segera, diagram dao terkena serangan yang mengerikan. Kekuatan mengerikan dari gajah ilahi meledak seperti banjir yang menghancurkan dunia, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Segera, diagram dao hancur berkeping-keping dan runtuh sepenuhnya. Dong! Duan Mukang berteriak lagi, tubuhnya dikirim terbang. Dia menderita luka yang sangat parah. Bahkan salah satu kepalanya terkena serangan telapak tangan ini dan langsung hancur menjadi pasta daging. Tuan Muda Keledai botak terkutuk, beraninya dia menyakiti Tuan Muda. Bunuh dia. Ayo kita pergi bersama dan membentuk formasi pembantaian 8 Trigram 9 Kepala 4 Istana untuk mengubur keledai botak ini. Melihat ini, para elit burung berkepala 9 menjadi marah. Melihat Tuan Muda mereka dikirim terbang sekali lagi, dan bahkan salah satu kepalanya meledak, dia terluka parah. Jika kabar ini tersiar dan mereka kembali ke klan, mereka pasti akan dihukum berat oleh pemimpin dan tetua klan. Jika mereka bahkan tidak bisa melindungi Tuan Muda, apa gunanya elit seperti mereka? Wuss! Para elit burung berkepala 9 dengan cepat mengambil tindakan. Mereka bergandengan tangan dan menyerang pada saat bersamaan. Gelombang demi gelombang niat membunuh terjalin, membentuk formasi pembunuhan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Bahkan formasi pembatas di sekitar vila sepertinya tidak mampu menahannya. Itu akan runtuh di bawah tekanan aura yang mengesankan ini. Itu benar-benar hancur dan fondasi formasinya rusak. Sifat ganas mereka sulit dijinakkan. Kamu memang makhluk jahat. Baiklah, biksu malang ini akan mengirimmu menemui Buddha untuk menaklukkan setan. Siaping melompat dan mengedarkan teknik pernafasan gajah ilahi. Diagram formasi gajah surgawi muncul di belakangnya, menekan langit dan bumi. Dia menyerang dalam sekejap, dan langit dipenuhi puluhan ribu cetakan kepalan tangan. Setiap cetakan kepalan tangan di udara mengandung kekuatan gajah dewa, yang mampu mencabik-cabik dewa dan iblis serta menekan segalanya. Dong, dong, dong. Para elit burung berkepala sembilan ini bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tubuh mereka ditinju, dan tubuh mereka meledak berkeping-keping, berubah menjadi pasta daging. Mereka tewas di tempat. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum terbunuh oleh satu pukulan. Keledai botak, bukankah kamu seorang biksu yang seharusnya berbelas kasihan? Mengapa kamu membunuh begitu banyak bawahanku? Apa perbedaan antara Anda dan kami? Anda munafik. Dasar bajingan tak tahu malu. Melihat ini, mata duan mukang terbuka lebar. Air mata mengalir dari matanya dan paru-parunya hampir meledak. Ini semua adalah elit burung berkepala sembilan dan bawahannya yang terpercaya. Dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkannya untuk menemukan begitu banyak bawahan yang setia. Mereka akan menjadi yayasannya di masa depan dan membantunya menjadi pemimpin klan suku burung berkepala sembilan. Tapi sekarang, mereka semua sudah mati. Keledai botak ini membunuh mereka semua. Dia sangat marah sehingga dia bahkan ingin mencabik-cabik Siaping. Amitabha. Siaping menggenggam tangannya. Dermawan, Anda salah. Apa itu hidup? Apa itu kematian? Dan apa itu hidup dan mati? Itu hanya sebuah konsep. Di mata Anda, mereka mungkin sudah mati. Tetapi di mata Buddha, itu adalah kelahiran kembali. Oleh karena itu, saya tidak membunuh mereka. Tetapi api penyucian. Ini adalah penyelamatan, sublimasi. Saya pribadi akan mengirim mereka ke tanah kebahagiaan tertinggi untuk menemani Buddha. Siapa tahu, mereka mungkin berterima kasih padaku. Bersyukurlah. Duan Mukang sangat marah. Dia belum pernah melihat Biksu yang begitu kejam. Jelas sekali bahwa Siaping telah membunuh begitu banyak bawahannya, tetapi Biksu itu masih memutarbalikan kata-kata dan mengatakan bahwa itu adalah api penyucian dan keselamatan. Jika itu masalahnya, dia telah menyelamatkan banyak nyawa dalam hidupnya. Saya anak tunggal dan tidak punya adik perempuan. Tapi dermawan, Anda tidak perlu khawatir. Saya akan mengirim Anda menemui Buddha sekarang dan berkumpul kembali dengan bawahan Anda. Inilah indahnya membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Dan juga keutamaan Beku Malang ini. Kata Siaping. Apa? Kamu ingin membunuhku? Mata Duan Mukang dipenuhi ketakutan. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia berada dalam krisis hidup dan mati. Dia menjadi sasaran keledai botak yang ganas ini. Aku adalah pemimpin muda dari suku Burung Berkepala Sembilan. Ayahku adalah Raja Burung Berkepala Sembilan. Jika kamu berani membunuhku, bahkan suku Lohan pun tidak akan bisa melindungimu. Ini juga akan menyebabkan perang. Antara suku Burung Berkepala Sembilan dan suku Lohan. Bisakah kamu menanggung akibatnya? Jangan khawatir, aku bisa menanggung akibatnya. Seperti kata pepatah, jika aku tidak masuk ngeraka, siapa lagi? Jika suku Lohan ingin aku mati di masa depan untuk menenangkan suku Burung Berkepala Sembilan, aku akan melakukannya. Keluar dan menawarkan diriku. Itu hanyalah kematian. Siaping sepertinya siap mati sebagai martir. F. Cuk. Biksu gila dan gila ini. Siapa yang ingin mati bersamamu? Duan Mukang sudah kehabisan akal. Bestart ini orang gila. Logikanya tidak masuk akal. Dia jelas mempermainkanku sampai mati. Memikirkan hal ini, Duan Mukang mengertakan gigi dan segera mengeluarkan jimat hitam dan merobeknya. Ledakan. Segera, jimat hitam itu berubah menjadi bola asap hitam dan dengan cepat mengembun menjadi hantu Raja Burung Berkepala Sembilan. Ini adalah jimat pelindung yang ditinggalkan ayahnya. Itu diringkas dari gumpalan jiwa Raja Burung Berkepala Sembilan. Hem, anakku, apa yang terjadi? Mengapa kamu menggunakan jimat yang kuberikan padamu? Apakah terjadi sesuatu? Raja Burung Berkepala Sembilan membuka matanya dan memancarkan aura yang menakutkan. Auranya mengembun menjadi bentuk padat, menyebabkan bebatuan di sekitarnya bergetar. Seolah-olah sedang terjadi gempa berkekuatan 8SR. Ayah Raja, selamatkan aku. Biksu gila ini ingin membunuhku. Dia sangat biadab dan membunuh semua bawahanku. Aku berharap Ayah Raja dapat mengambil tindakan dan membunuh keledai botak ini. 1599 Apa, keledai botak dari Luohan berani menyakiti anakku? Kamu mau mati? Mendengar perkataan Duan Mukang, Raja Burung menjadi murka. Meskipun itu hanya sebuah fragment, itu masih mengandung jejak kekuatan seorang penggarap rilem retribusi. Formasi susunan terbatas di sekitar vila terguncang dan suara berderak terdengar. Retakan yang terlihat dengan mata telanjang muncul pada perisai energi yang awalnya transparan. Saat ini, retakan seperti jaring laba-laba muncul di kaca. Jika kekuatannya lebih kuat, seluruh segelnya akan hancur. Tuan, kata Siaping. Putramu telah jatuh terlalu dalam ke jalur iblis. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir dia akan menjadi iblis yang akan melakukan segala jenis kejahatan dan membawa bencana bagi suku burung berkepala sembilan. Aku mengirimnya ke menemui Buddha demi kebaikannya sendiri. Memberantas sifat iblisnya juga akan membantu suku burung berkepala sembilan menyingkirkan momok. Bukankah ini hal yang baik? Mengapa menghentikan saya? Delapan belas generasi iblis, keledai botak, masih keras kepala bahkan di ambang kematian. Ayah, jangan buang waktu berbicara dengan wanita jalang ini. Segera singkirkan dia. Duan mukang sangat marah sampai hidungnya bengkok. Biksu sialan ini masih ingin memfitnahnya bahkan di ambang kematian. Berengsek. Apakah anakku iblis atau bukan? Itu bukan urusanmu. Karena kamu berani menyerang anakku, maka matilah. Raja burung berkepala sembilan mencibir dengan aura pembunuh. Teknik rahasia burung berkepala sembilan, cakar menghancurkan kekosongan. Dalam sekejap, cakar hitam besar terulur. Ada tanda burung berkepala sembilan yang padat di atasnya, seolah-olah ada banyak burung dewa yang hidup di dalamnya. Aura cakarnya sangat luas dan mengandung kekuatan burung yang menakutkan. Cakar besar itu seperti sungai panjang yang menembus kehampaan, membawa aura yang menakutkan. Kemanapun ia pergi, udara di sekitarnya meledak sedikit demi sedikit, seolah-olah akan menghancurkan segalanya dan mengubahnya menjadi debu. Meskipun ini hanyalah bagian dari jiwa raja burung berkepala sembilan, kekuatan yang ditampilkannya jauh melebihi milik duan mukang. Itu hampir mencapai puncak alam kebenaran yang kembali. Suara mendesing. Tubuh siaping melintas dan berubah menjadi kunpeng, menghilang tanpa jejak. Tidak ada aura yang bisa mengunci tubuhnya. Seolah-olah dia telah melarikan diri ke dalam kehampaan, dia langsung lolos dari cakarnya. Dong! Cakar ini langsung merobek formasi susunan vila ini, mengguncangnya hingga berkeping-keping. Retakan yang mengerikan muncul di mana-mana, dan seluruh vila terguncang menjadi puing-puing. Tanah juga terkena cakar ini, seketika membentuk kawah yang sangat dalam dengan lebar beberapa kilometer. Kawah itu memiliki kedalaman beberapa ratus meter, dan tanah yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Batuan di kedalaman tanah juga terguncang menjadi bubuk. Lingkungan di sekitar lubang besar itu dipenuhi aura menakutkan dari burung-burung ganas, yang membuat orang menggigil. Keributan seperti itu juga menarik perhatian orang lain, dan mereka semua mengalihkan pandangan. Banyak orang juga kaget. Sebenarnya ada seseorang yang berani mengambil tindakan terhadap Dragonwood Star. Bukankah dia takut menjadi musuh berbagai ras di alam semesta barat? Kamu benar-benar berhasil menghindari cakar raja ini. Anda memang mempunyai beberapa kemampuan, tetapi berapa kali Anda dapat melarikan diri. Raja Burung Berkepala Sembilan melihat bahwa siaping menghindari serangan cakarnya. Siluet siaping adalah ilusi dan tidak bisa dilacak, seolah-olah dia menghilang ke dalam kehampaan. Hal ini membuat Raja Burung sangat takjub dengan teknik gerakan keledai botak misterius itu. Tapi saat dia berbicara, dia masih terus-menerus menyerang kepercayaan diri siaping, mencoba memberinya tekanan yang fatal, menyebabkan ketakutan di hati anak ini, dan sejak saat itu, sebuah celah akan muncul. Seperti yang diharapkan dari Raja Burung Berkepala Sembilan, tetapi pada akhirnya, ini hanyalah seutas jiwanya. Biksu Malang ini adalah seorang biksu, dan saya tidak pernah berbohong. Saya berkata bahwa saya akan mengirim putra Anda untuk menemui Sang Buddha, dan aku pasti akan melakukannya. Begitu suaranya memudar, siaping langsung muncul dari arah lain, tiba di belakang duan mukang. Dia kemudian menekan, menyebabkan bintang-bintang bergetar. Seolah-olah seekor gajah dewa telah keluar dari kekacauan, membuka alam semesta. Berhenti! Jika kamu berani membunuh anakku, perlombaan Burung Berkepala Sembilan tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita mati. Tahukah kamu itu? Raja Burung Berkepala Sembilan sangat marah. Dia merasakan bahaya fatal mendekat, dan dia meraung dengan ganas, mencoba menghentikan siaping. Tapi itu sudah terlambat. Pukulan siaping seperti gunung yang turun, tak terhentikan dan tak terhentikan. Tidak! Duan mukang berteriak. Dia merasakan pukulan itu mendarat di dadanya, dan dengan ledakan, seluruh tubuhnya meledak. Enam kepala yang tersisa semuanya hancur berkeping-keping, berubah menjadi pasta daging. Saat ini, ketujuh kepalanya telah meledak. Tidak peduli seberapa uletnya Raja Burung Berkepala Sembilan, tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Anakku! Raja Burung Berkepala Sembilan berteriak. Suaranya begitu melengking hingga menembus logam dan memecahkan bebatuan. Gedung-gedung tinggi di sekitarnya terguncang, dan retakan muncul di sana. Anda bajingan! Beraninya kamu membunuh anakku! Aku belum selesai denganmu, dasar keledai botak terkutuk. Apakah kamu tahu itu? Raja Burung Berkepala Sembilan sangat marah. Ia tidak pernah menyangka keledai botak ini akan begitu berani membunuh putranya tepat di hadapannya. Aku tidak akan mempermainkanmu lagi. Mari kita bertemu lagi di masa depan jika takdir mengizinkan. Siaping membuat gerakan meraih dan segera menjarah semua cincin spasial dari Duan Mukang dan yang lainnya, mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dia kemudian melarikan diri kekejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ini karena dia bisa merasakan banyak aura kuat mengalir dari segala arah. Jika dia terus membuang waktu di sini, dia mungkin akan dikepung dan diserang. Ini akan sangat merugikan baginya. Jangan pernah berpikir untuk lari. Kamu membunuh anakku dan kamu masih ingin lari. Apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Raja Burung Berkepala Sembilan menjadi marah. Dia menamparkan dengan cakarnya, hampir menggunakan seluruh kekuatan avatarnya. Membawa aura yang menakutkan, dia membanting ke arah Siaping. Formasi pembatas yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya, bertumpuk satu sama lain, membentuk formasi pembunuhan tertinggi. Mereka berisi cahaya dingin yang menakutkan, merobek segalanya, dan suara siulan terdengar. Aku memberimu wajah, tapi kamu tidak menginginkannya. Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Siaping berbalik dan mengaktifkan teknik pernapasan Gajah Ilahi, mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang, terbakar seperti matahari. Menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya, dia meninju avatar Raja Burung Berkepala Sembilan. Ledakan. Ukulan ini mengandung kekuatan dari Gajah Ilahi. Seolah-olah langit akan meledak. Seekor Gajah Ilahi telah lahir, dan formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul. Samar-samar, dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya keluar dari dasar neraka sambil mengaum. Di kedalaman udara, ada jejak hitam yang terjalin satu sama lain seperti lintasan dao. Seolah-olah mereka telah menembus ruang angkasa dan terhubung ke neraka. Di bawah pukulan ini, semua makhluk hidup dan material akan hancur total. Ini adalah kekuatan tertinggi, serangan yang melampaui imajinasi. Bang! Cakar raksasa itu langsung hancur berkeping-keping, dan avatar Raja Burung Berkepala Sembilan juga terkena. Itu dikirim terbang dan meledak inci demi inci, berubah menjadi ketiadaan begitu saja. Sebelum avatarnya menghilang, Raja Burung Berkepala Sembilan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak percaya bahwa avatarnya dihancurkan oleh seorang biksu kecil di alam inti emas. Sungguh sulit dipercaya. Raja Burung Berkepala Sembilan, jangan melakukan terlalu banyak kejahatan di masa depan. Jika tidak, saya akan mengirimmu menemui putramu dan bersatu kembali dengan sang Buddha. Siaping meninggalkan kata-kata ini untuk Raja Burung Berkepala Sembilan dan segera pergi. Pada saat yang sama, dia menggunakan topeng tanpa bentuk dan berubah menjadi seekor burung. Dia menyembunyikan auranya dan dengan cepat menghilang dari tempat ini. Wuss. Seribu enam ratus. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berani mengambil tindakan di Dragonwood Planet? Apakah dia lelah hidup? Aku ingat tempat ini adalah villa yang dibeli oleh Tuan Muda Burung Berkepala Sembilan. Apa terjadi sesuatu pada Duan Mukang? Itu pasti dia. Aku baru saja mendengar raungan marah Raja Burung Berkepala Sembilan. Lihat? Itu adalah mayat Duan Mukang dan puluhan bawahan elitnya. Mereka semua adalah elit dari Klan Burung Berkepala Sembilan, tapi sekarang mereka semua sudah mati. Siapa yang membunuh mereka? Ya, masalahnya sudah diselidiki. Seorang tentara di gerbang kota mengaku bahwa dia disewa oleh Duan Mukang untuk mencari seorang kultifator pengembara dengan jimat roh dari alam rahasia Kayunaga. Kemudian, seorang kultifator pengembara dari Luohan muncul. Dia tidak memiliki latar belakang dan membawa jimat roh. Hasilnya seperti yang Anda bayangkan. Kultifator keliling Luohan itu terpikat ke villa ini. Duan Mukang ingin membunuhnya dan merampas harta dan jimatnya. Dia tidak menyangka bahwa kultifator keliling itu bukanlah orang yang baik hati. Sebaliknya, Duan Mukang dan yang lainnya tidak beruntung dan semuanya terbunuh. Bodoh sekali. Dialah yang menyergap mereka, tapi mereka malah dibunuh. Tapi siapakah kultifator pengembara dari Luohan ini? Dia tidak mungkin menjadi orang biasa jika dia bisa membunuh bahkan Duan Mukang. Aku tidak yakin, tapi sepertinya namanya Wuudi. Nama yang sombong. Apakah dia benar-benar seorang biksu? Kapan Luohan memiliki orang seperti ini? Siapa yang peduli? Lagi pula, anggota klan Burung Berkepala Sembilan yang mati. Itu bukan urusan kita. Biarkan Raja Burung Berkepala Sembilan pusing. Banyak tokoh penting dari Dragonwood Planet muncul di sini. Dengan jaringan intelijen yang kuat, mereka dengan cepat mengetahui seluk-beluk masalah ini. Beberapa tokoh penting ingin menangkap si pembunuh secara pribadi dan membantu Raja Burung Berkepala Sembilan. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencari, dia tidak dapat menemukan jejak siaping. Pada akhirnya, dia tidak mau melanjutkan pencarian. Bagaimanapun, alam rahasia kayu naga akan segera terbuka. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan di sini. Pada saat yang sama, di tempat lain di planet kayu naga, di markas klan Burung Berkepala Sembilan. Sialan, keledai botak alam inti emas mampu menghancurkan seutas kesadaranku. Raja Burung Berkepala Sembilan duduk tegak di singgah sananya dengan ekspresi yang sangat suram. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat memahami mengapa seutas jiwanya benar-benar diledakan oleh seekor keledai botak kecil di alam inti emas, dan itu sungguh tidak terbayangkan. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah dia telah hidup terlalu lama, menyebabkan dunia seni bela dirinya mengalami kemunduran. Tetapi ketika dia dengan hati-hati mengingat pukulan Xiaoping, kekuatan semacam itu, energi tinju semacam itu, niat tinju semacam itu, semuanya begitu kejam sehingga membuat bulu kuduk berdiri, seolah-olah itu bukan pukulan manusia. Dunia. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bisa merasakan teror dari pukulan ini. Niat pertama yang terkandung di dalamnya hampir melampaui wilayahnya saat ini. Ini adalah teknik tinju dari dimensi lain. Sungguh luar biasa dan tidak terbayangkan. Patriark, apa yang kita lakukan sekarang? Tuhan muda kita telah terbunuh, dan kita harus membalaskan dendamnya. Beraninya seorang kultifator nakal dari suku Luo menyerang Tuhan muda suku burung berkepala sembilan kita. Betapa beraninya dia? Segera protes kepada Luo Han. Minta mereka untuk menyerahkan pembunuh yang membunuh Tuhan muda dan mengganti kerugiannya. Namun, pihak lain hanyalah seorang kultifator lepas. Mungkin Luo Han bahkan tidak mengetahui keberadaannya. Itu tidak mungkin. Pihak lain adalah pembunuh yang membunuh Tuhan muda dan yang lainnya. Dia pastilah seorang jenius yang luar biasa dari klan Luo Han, tipe yang sudah terkenal sejak lama. Tidak mungkin dia bukan siapa-siapa. Benar, identitasnya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Lagipula, si pembunuh saat ini tinggal di Dragonwood Star. Kemana dia bisa kabur? Satu demi satu, tetua burung berkepala sembilan berteriak dengan marah. Mereka pun mengetahui soal kematian Duan Mukang. Masalah ini terlalu besar dan tidak bisa disembunyikan sama sekali. Terlebih lagi, seekor keledai botak dari klan Luo Han sebenarnya berani memulai pembantaian di Dragonwood Star, membunuh Tuhan muda dan begitu banyak elit dari suku burung berkepala sembilan. Ini praktis merupakan deklarasi perang melawan suku burung berkepala sembilan. Jika mereka tidak membunuh keledai botak ini, siapa lagi yang akan takut pada suku burung berkepala sembilan di masa depan? Selidiki. Selidiki segera. Raja burung berkepala sembilan berteriak, gerakan kekuatan seluruh suku, serta kekuatan suku sahabat lainnya. Selidiki secara menyeluruh seluruh bintang kayu naga. Lakukan pencarian karpet, periksa setiap sudut. Aku ingin keledai junior botak terkutuk ini tidak mendapat tempat di Dragonwood Star. Saya ingin dia tidak bisa makan enak, tidak bisa tidur nyenyak, dan hidup dalam ketakutan. Saya ingin dia mengetahui konsekuensi menyinggung suku burung berkepala sembilan. Dia memberi perintah untuk menangkap siaping di Dragonwood Star dan membunuhnya tanpa ampun. Ya, Patriarch. Banyak tetua burung berkepala sembilan menerima perintah tersebut dan segera mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka memasang poster buronan di mana-mana, dan seluruh planet mencari siaping. Jika ada yang mengetahui keberadaan siaping, atau jika mereka menangkap dan membunuhnya, mereka akan menerima hadiah besar dari suku burung berkepala sembilan. Hadiah seperti itu sudah cukup untuk membuat banyak makhluk hidup menjadi gila. Pada saat ini, seluruh Dragonwood Star terguncang karena masalah ini. Hampir semua orang mengetahuinya. Suatu hari kemudian, semua orang di jalan dan gang Dragonwood Star sedang mendiskusikan poster buronan suku burung berkepala sembilan. Banyak orang yang mendiskusikannya. Anda telah mendengar. Baru-baru ini, orang kuat dari klan Luohan muncul. Dia membunuh tuan muda suku burung berkepala sembilan, Duan Mukang, di Dragonwood Star. Dia sangat biadab. Bahkan puluhan pengawal elit di sisi Duan Mukang tidak bisa lepas dari tangan kejamnya. Ya Tuhan, dia sangat kejam. Apakah dia benar-benar dari klan Luohan? Mungkinkah dia berasal dari klan Asura? Bukan karena klan Luohan toleran dan baik hati. Jika klan Luohan jatuh, mereka mungkin akan berubah menjadi iblis sungguhan, jenis dengan sifat iblis yang tak terbatas. Saya mendengar bahwa Raja Burung berkepala sembilan sangat marah, dan seluruh suku bersumpah untuk memburu si pembunuh. Mereka sekarang melakukan penggeledahan karpet dan bahkan mengeluarkan poster buronan. Siapapun yang dapat menangkap si pembunuh akan menerima hadiah yang sangat besar. Bagus sekali. Jika aku bisa menangkap pembunuhnya, kenapa aku harus memasuki alam rahasia kayu naga? Hadiahnya saja sudah cukup untuk memberi manfaat bagiku selama seribu tahun. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Pembunuhnya juga sangat biadab, dan dia sangat pandai menyembunyikan jejaknya. Ku dengar lusinan ahli alam transendensi di Dragonwood Star mencari pada saat yang sama, tetapi mereka tidak dapat menemukan A1 jejak pun darinya. Benar. Jika kamu tidak cukup kuat, sebaiknya kamu lari saat melihat pembunuhnya, jangan sampai kamu menjadi korban berikutnya. Sepertinya pembukaan alam rahasia kayu naga kali ini akan merepotkan. Siapa nama pembunuhnya? Saya pikir dia dipanggil Wu yang tak terkalahkan. Nama yang sombong sekali. Seekor keledai botak berani menyebut nama seperti itu. Dia memang luar biasa dan sombong. Saya ingin bertemu dengannya dan melihat kemampuan manusia super seperti apa yang dia miliki. Kerumunan berdiskusi dengan sungguh-sungguh, mencoba menebak dari mana Wu yang tak terkalahkan ini berasal dan murid jenius klan Luohan yang mana dia. Klan Luohan juga telah menerima berita tersebut, dan mereka bahkan ditekan oleh suku burung berkepala sembilan. Masalahnya adalah wilayah klan Luohan terlalu luas, mencakup lebih dari selusin bidang bintang. Di dalam bidang bintang ini, ada banyak sekali planet dengan kehidupan. Bagaimana mereka bisa menemukan satu orang? Tidak ada bedanya dengan mencari jarum ditumpukan jerami. Terima kasih telah menonton!